Intro Tahun ini jumlah pemudik dengan kendaraan pribadi diprediksi akan mengalami peningkatan. Hal ini dibahas dalam rapat kerja oleh Kementerian Perhubungan bersama Komisi 5DPRRI. Diprediksi pemudik dengan kendaraan pribadi bisa mencapai 22,24 juta dan transportasi umum 19,57 juta. Peningkatan jumlah pemudik dengan kendaraan pribadi ini dipengaruhi karena telah berfungsinya jalan tol Jakarta-Surabaya. Secara khusus kami juga ingin melaporkan kepada sedang yang telah melakukan ini makanya ada kendurungan pertumbuhan yang tinggi pada model pribadi dan motor. Motor itu pada tahun 33% model pribadi juga tidak bisa. Nah kita memang menginiskan atau perkenalkan satu pertumbuhan yang tidak setinggi. Mengingat kecelakaan yang timbul karena berhubungan dengan pengenaraan motor itu lebih dari 70%. Nah karena sekalipun tahun lalu kita bisa menekan hal kecelakaan itu 30%. Guna memastikan seluruh kesiapan mudik, Budi Karya Semadi telah menyebar jajarannya untuk melakukan monitor pengerjaan jalan tol Jawa dan Sumatera. Ada tiga jalan alternatif yang bisa dilalui pemudik dari Jakarta menuju kota-kota di Jawa Tengah yakni jalur Pantura, Tol Tengah Transjawa, dan Lintas Selatan. Sementara di wilayah Jawa Timur sendiri, tol dari Solo menuju Surabaya juga sudah siap difungsikan untuk pemudik tahun ini. Untuk tarif tol selama arus mudik, pemerintah memberikan diskon 10% pada tanggal 13 dan 14 Juni, juga 18 dan 23 Juni. Azizul Hakim, CPNN Terima kasih telah menonton!